Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di praktikum fisiologi tumbuhan lanjut tahun 2020 Rencananya kita pada semester ini akan menjalankan praktikumnya secara daring Untuk praktikumnya sendiri terdapat 7 acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di praktikum fisiologi tumbuhan lanjut Hari ini kita akan belajar acara terakhir yaitu acara 7 Dengan judul Browning Effect pada Apel dan Kentak Untuk tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses browning effect Ada apel dan kentang Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah Kertas tisu untuk menyerap bahan dari air Pisau untuk memotong bahan percobaan Alas kaca sebagai alas pemotong Pinset Lalu sedangkan bahan yang digunakan adalah apel dan kentang Ada larutan vitamin C, asam citrat, asam asetat, air dingin, air panas, air gula, dan air garam Sebagai bahan penguji sampel Untuk cara kerjanya Semua alat dan bahan dipersiapkan Tiap irisan apel dan kentang diberikan perlakuan sebagai berikut Satu, kontrol Perlakuan yang kedua Irisan dicelup ke dalam larutan vitamin C selama 30 detik Perlakuan ketiga Irisan dicelupkan ke dalam larutan asam citrat Perlakuan keempat Irisan dicelupkan ke dalam larutan asam asetat Perlakuan kelima Irisan dicelupkan ke dalam larutan air dingin Perlakuan keenam Irisan dicelupkan ke dalam air panas Lalu perlakuan ketujuh Irisan dicelupkan ke dalam air garam Dan yang terakhir Perlakuan kedelapan Irisan dicelupkan ke dalam larutan air gula Lalu warna irisan diamati Dengan interval 10 menit Selama 30 menit Jadi ada 3 kali pengamatan Baik, demikian Cara praktikum fisiologi tumbuhan lanjut Tahun 2020 Saya mewakili dari lab Mengucapkan banyak terima kasih Dan selamat praktikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!